Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat-sahabat sejati Jumpa lagi dengan aku Gunawan Sejati Seperti biasa di depan kandang kelinci Di video kali ini saya ingin membahas Seputar pertanyaan dari rekan-rekan Dari pewar saya Yaitu dari saudara Bli Mada Trijaya Nah beliau menanyakan tentang Daun papaya dan Daun pisang dan daun papaya Apa boleh katanya diberikan kepada kelinci Baik teman-teman Sebetulnya sudah sering saya bahas Di komen maupun di video-video sebelumnya Bahwa daun pisang dan daun papaya Itu bisa diberikan kepada kelinci sebagai pakan Wabil khusus daun pisang ya teman-teman Bahkan daun pisang sebetulnya terutama pucuknya Pucuk daun pisang alias daun pisang yang muda Itu sangat baik diberikan kepada kelinci karena bisa dijadikan sebagai obat Obat mencret Nah untuk lebih jelasnya terutama ini kepada saudara beli Bli Mada Silakan simak berikut ini akan saya kasih contoh tentang daun pisang Nah ini teman-teman di depan saya ini persis adalah pohon pisang Nah bisa dilihat ini batang daun pisang yang pelepahnya bekas dipotong ya diarit Ini adalah untuk pakan teman-teman untuk pakan kelinci Apabila terus terang kadang-kadang kan saya kepepet gak sempat ngarit ya kan Karena apalagi sekarang nih rumput banyak Tapi kan sering hujan ya Jadi kadang-kadang kita gak sempat ngarit Mau cepat aja ya ngambil daun pisang seperti itu Nah berikutnya disini juga Nih bisa dilihat ini Ini pohon pisang Pohon pisang Daunnya pada abis ini Nah jadi langsung saja nih teman-teman Untuk lebih jelasnya mari saya ambilkan daun pisang yang masih muda ya Nah ini teman-teman Kemudian daun pisang muda Bisa dilihat Ini kelinci sangat suka nih Yuk kita lihat Makan ya daun pisang muda Tuh teman-teman Bisa dilihat Si panesel Sudah Mengkonsumsi Daun ya Daun pisang Tuh lihat Ini juga nih Si enjel Nah bisa dilihat si enjel Juga suka tuh Ini juga si Toti Si Toti malah sedang melahap Pucuknya ya Pucuknya Pucuk daun pisang Tuh Nah itu teman-teman Jadi sekali lagi Terutama buat beli made Terijaya Jadi daun pisang Boleh diberikan Kepada kelinci sebagai pakan ya Tuh Aman 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 Tentram Dan bersahaja Silahkan Malah bagus ini Sebagai obat Namun sebagai catatan Ini Kalau kelinci saya Ini yang lebih suka Dia daun pisang muda Ya Terutama Pucuknya ya Pucuknya dia lebih suka Nah Bisa dilihat ini Si panesah Ya Panesah ini sangat suka daun muda Ya Lihat Oke Nah sekarang Kita coba daun pepaya ya Nah Daun pepaya ini Aduh lepas Nah sekarang kita coba daun pepaya Nah kebetulan daun pepaya Saya tidak punya yang besar pohonnya Namun disini ada Sepertinya tuh teman-teman Masih kecil Nah ini Ini daun pepaya Masih kecil Tapi ya tetap saja daun pepaya Tapi Untuk memuaskan daripada piwer Tidak apa-apalah Kita berikan saja Ya Namanya juga Piwer harus kita Layani Semaksimal mungkin Ya Tidak apa-apa Demi piwer Demi teman-teman Tuh Lihat Saya potong saja batangnya nih Daun pepaya teman-teman ini Oke Kita berikan Nah ini Anak-anak si panesah Kita kasihkan Tuh Nah itu teman-teman Bisa dilihat Itu Sedang makan daun pepaya Wah Sangat antusias Itu Si keling Si gondrong Tuh Wah Habis teman-teman Daun pepayanya Disikat sama ini Anak-anak si panesah ini Sudah dewasa ini Sudah Hampir tujuh bulan Usianya Bahkan yang Dua ini Si keling sama si Itu tuh Si yang putih Sudah dikawin ini Sama si gondrin Wah Tewas teman-teman Daun pepayanya Mus Nah itu Dalam hitungan detik Habis Jadi jelas ya teman-teman Bisa disaksikan tadi Daun pisang Dan daun pepaya Aman Untuk Kelinci Silahkan Anda berikan Jika memang sulit rumput Dan daun pisang banyak Daun pepaya juga banyak Namun dengan catatan Kalau misalnya daun pisangnya sedikit Daun pepayanya sedikit Ya cari saja rumput Ya Kan sayang daun pepaya juga Gitu Oke Sekian saja Untuk video kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati